Intro Assalamualaikum wr. wb Assalamualaikum wr. wb Welcome back to my channel Selamat pagi teman-teman Kegiatan aku hari ini Seperti biasa aja Kayak begini Jadi Alita itu udah bangun dari jam setengah 4 subuh Ya kegiatan kita Kalau pagi-pagi itu emang kayak begini Alhamdulillah Rencananya Pagi ini kita pengen jalan-jalan Cari sarapan pagi Jadi buat teman-teman Nonton terus videoku sampai habis ya Happy watching Pakai mukana mama Nah ini Alita udah aku gantiin baju Tapi dia sebenernya belum mandi Karena ini masih pagi banget Aku gak tega mandinya sekitar jam 6 Kita pengen jalan-jalan Kita pengen jalan-jalan sekitar rumah aja Pengen cari jajanan pagi Kayak kue-kue pasar gitu Untuk iseng aja sih Untuk nyemil-nyemil Untuk Alita juga Karena kalau aku sama ayahnya itu Jarang banget pagi-pagi langsung makan yang berat-berat Maaf ya teman-teman Ini back soundnya itu berisik banget Aku tunggu aja terus Dan suami aku juga sama Oh iya Gimana ini kabarnya Teman-teman semua Gimana weekendnya kemarin Jalan-jalan Atau dirumah aja Ayo tim yang jalan-jalan aja Atau dirumah aja Karena Kalau di daerah aku itu Dari kemarin tuh hujan Terus ya Jadi kayak Males kemana-mana Emang sebenernya juga Setiap harinya juga Cuman dirumah aja Aku maya Dan ini Pagi ini juga agak Cuacanya juga agak mendung Gak terlalu cerah banget Karena biasanya juga ada matahari Ternyata ingin sambil berjemur gitu Pengen sambil berjemur Tapi ternyata agak mendung gitu Sebenernya tuh Aku jarang banget sih Pagi-pagi kayak gini tuh Nyari sarapan keluar Atau nyari jajanan pasar gitu Paling kalau weekend Iya pasti Karena kalau weekend Kadang aku suka libur masak Dan ini tertumben aja Ayahnya Alita tuh Pagi-pagi minta kue Telepon Yang kecil-kecil itu Dia kepengen makan itu Katanya Yaudah ayolah ya Kita ikutin aja maunya Yaudah ya Isitin aja ya Isitin aja ya Yaudah 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 Tinggal ya Ayo Yaudah Mamah duluan ya Yaudah 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 enggak ada takut-takut bos kecil ketinggalan iya barusan ketinggalan ya maaf ya teman-teman emang ayahnya Alita tuh emang orangnya kayak begitu iseng banget jahil sama anak sendiri juga ya begitu kesehariannya emang bercanda terus kita tuh nah ini aku udah sampe di jalan rayanya jadi tuh aku pengen jajan disitu tuh yang rame itu tuh khusus jualan jajanan kue-kue pasar gitu biasanya sih aku bukan beli disini ya di tempat yang agak jauh gitu di rumah cuma harus pake motor jadi ini emang sekalian pengen jalan-jalan aja jadi nyari yang deket aja disini tapi sayang ternyata yang kita cari tuh banyak yang belum dateng barangnya katanya dan kue keleponnya juga gak ada kasihan yang kepengen kue kelepon eh pas kesini malah gak ada itu mama lagi pilih apa itu mali tak sayang itu yang kecil-kecil itu gak ada ya ini berapa? ini berapa? apa tuh enggak jadi karena waktu yang kita cari itu enggak ada jadi itu kita bingung mujajan apa akhirnya beli itu doang karena aku tuh kepengen kue lupes ayahnya juga kepengen kelepon jadi cuman ini aja deh kita yang kita beli enggak banyak yaudah ini mau lanjut pulang ke rumah kalau bunda sama teman-teman di rumah biasanya kalau pagi-pagi itu lebih suka bikin sarapan sendiri atau lebih suka kayak hunting jajanan di luar gitu kita komen ya di bawah jangan lupa sebelumnya aku juga pengen ucapin terima kasih yang udah ngeklik video aku dan buat teman-teman yang baru datang ke channel youtube aku jangan lupa untuk tonton videonya sampai habis video sederhana aku dan untuk like komen yang membangun dan subscribe-nya tentunya ya biar aku makin semangat bikin video-video selanjutnya alhamdulillah ini udah sampai rumah tapi ini videonya agak lengkap banget ini tuh udah sore suami aku juga udah berangkat untuk jualan dan tadi siang itu setelah habis masak aku langsung ketiduran rencananya hari ini tuh sebenernya pengen bikin video itu kayak beres-beres nyurumah lagi nyuci juga gitu tapi ternyata aku tuh kecapean banget habis masak langsung ketiduran dan gak dibangunin sama suami aku dia preparan untuk dagang sendirian terus pas aku bangun juga rumah udah rapi jadi dia yang ngerjain semua alhamdulillah dan ini aku masak kacang panjang tadi dan ayam gorengnya ini tuh ayam goreng jualan aku yang dijualin suami aku di tempat dagang jadi temen-temen sebenarnya aku tuh kepengen ada rencana pengen jualan ayam ungkep gitu yang frozen di sopi tapi tuh aku kayak masih ragu gitu karena kan kemarin aku baru launching 3 hari lalu itu chicken katsu ya aku iseng promoin di instagram di facebook sama di whatsapp aku terus aku masukin juga ke toko sopi alhamdulillah ternyata respon temen-temen itu baik banyak yang suka dan langsung banyak yang order ada yang langsung order ke aplikasi merchant sopi food aku oh iya buat temen-temen yang pengen jajan di warung aku aku ada graf food sopi food sama go food nanti akan aku taruh di description box ya untuk daerah depok dan sekitarnya yang mau beli kalau untuk temen-temen yang jauh yang pengen cobain chicken katsu aku bisa order frozen foodnya aku juga ada toko di sopi jadi lanjut lagi ke videonya yang tadi aku cerita nah karena dari situ karena chicken katsu aku respon dari temen-temen itu baik banyak yang suka banyak yang order juga via WA jadi aku kepikiran kan suami aku itu kan jualan ayam ungkep gitu kayak bebek goreng terus burung puyuh sama ayam gitu ya aku rencana kenapa gak aku jualin yang frozen ungkepnya ya di sopi tapi aku masih mikir-mikir masih ragu karena kan udah banyak juga yang jualan kayak gitu oh iya terus itu aku lagi makan ayam sisa tulangan ini aku tuh lagi nikmat banget mirasa kalau kata aku maini makan karena tadi pagi kan cuma makan jajanan pasar doang ya aku tuh suka gitu kalau di rumah suka lupa makan karena pagi-paginya kan udah ngemil jadi selalu makannya siang nah itu sambalnya itu sambal namanya sambal berdek itu buatan aku sama suami aku buat temen-temen yang mau order itu aku jual di sopi bisa dikirim pakai ekspedisi apa aja harganya murah nanti aku linknya akan aku taruh di description box juga ya kalau ada yang mau order nah ini alhamdulillah makannya udah hampir selesai emang kalau makan lagi lapar tuh nikmat banget ditambah ini baru bangun tidur aduh sedep banget ya apalagi pakai sambal pedas gitu ya ya temen-temen aku tuh suka kadang suka takut sebenarnya kalau kayak posting vlog kayak gini tuh kayak aku suka cerita kayak aku suka sharing takutnya kan pendapat orang itu kan ada yang pro ada yang kontra gitu ya kayak misalnya ada orang ini aku sharing ya temen-temen misalnya ada orang suka posting dia lagi mengaji dia lagi sholat atau apa kadang tuh aku takut orang tuh berpikiran itu orang kok ria banget sih lagi ibadah aja kok di videoin di umbar di share ini mohon maaf banget kalau emang ada yang berbeda pendapat dengan aku tapi kalau sisi dari penglihatan aku menurut aku aku tuh banyak terinspirasi dari orang lain gitu ya kayak beberapa konten kreator di youtube tuh kayak mengajarkan tentang sholawat terus wakia 30 hari kan banyak tuh ya sekarang yang kayak begitu jujur aku tuh malah terinspirasi kayak begitu jadi menurut aku kalau ada seseorang yang ngeser tentang Al-Quran dia bacaannya dia di Al-Quran gitu mungkin itu menurut aku sih bukan ria tapi dia ingin mengingatkan kepada orang lain dan mengajak kita untuk oh ya aku udah laman nih gak baca Al-Quran nah karena postingan itu kita jadi ingat yaudah yuk kita baca Al-Quran nah di sisi lain kita dapat pahalanya gitu maaf-maaf ya teman-teman kalau misalnya ada yang gak sependapat sama aku balik lagi ke videonya barusan aku baru selesai sholat maghrib ini lanjut abis bersihin kulkas karena itu udah lama banget gak aku cuci cover kulkasnya nah ini lanjut mau bersih-bersih tipis aja di kamar karena Alita tuh udah mulai ngacak-ngacak ke semuanya ke segala macem diacak-acak kolong meja meja semua diberantakin sama dia ada yang sama gak ya sama aku rumahnya tuh kayak gak pernah rapi yang punya baby gitu ya ditambah lagi kan aku jualan ya itu tuh rumah aku rasa kayak setiap hari itu aku gak pernah bisa rapi gitu loh sampe suami aku tuh bilang sama aku jangan memaksakan untuk selalu rumah rapi nanti kamu setres sendiri begitu dia bilang semampunya aja kalo sempet diberesin ya beresin kalo gak sempet yaudah mending buat istirahat tidur gitu suami aku tuh sampe bilang gitu karena aku suka ngomong ya Allah kok rumah aku gak pernah rapi-rapi ya aku pusing gitu ya begitulah namanya ibu-ibu sebenernya tuh ekspetasi tuh emang kepengennya si rumah rapi terus tapi emang benar kalo misalnya kita terlalu apa ya terlalu perfect banget kerajinan kadang juga capek sendiri jadi emang harus menurunkan standar kerapihan mungkin ya biar ibu-ibu tetap waras nah ini lanjut aku pengen beresin kotak-kotak obat gitu obat-obatan ini udah lama gak diberesin jadi rencana ini di rumah aku di kamar aku tuh banyak barang-barang yang belum aku cek aku bongkar kayak makeup yang udah kadaluarsa gitu rencana itu pengen banget disortir tapi waktunya aku belum sempet belum tau kapan pengen bisa ngerjainnya karena kalo siang udah waktu aku udah sibuk untuk yang lain yang kayak bisa sempet beres-beres juga pasti bisanya malam kalo anak lagi tidur sebelum pada salpok sama toples uang itu itu tuh toples sedaka subuh alhamdulillah aku belajar sedikit-sedikit belum istiqomah banget tapi masih belajar mudah-mudahan tetep bisa kayak begini walaupun gak seberapa tapi tetep bisa berbagi insyaallah alhamdulillah selesai juga kegiatan aku hari ini walaupun videonya melenceng dari konsep yang harus aku bikin karena kelamaan tidur siang tadi tapi gak apa-apa cuacanya itu mendukung banget ya bun untuk tidur siang sekarang tuh nah ini aku lagi minum vitamin asibuster yang mau ikutan sama kayak aku ngelancarin asibuster nanti linknya akan aku taruh di description box ya selesai deh video aku kali ini sampai ketemu di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati